Harusnya cukup tanky, tapi apakah cukup tanky untuk menahan damage yang akan diberikan oleh Bigatron Bravo? Mengingat di sini ada beberapa hero burst ya. Di situ ada Tamus, ada juga siapa ini? Ada Grengel. Cakep-cakep ya, skinnya. Ada dua, inilah dia, Arachisena melawan Bigatron Bravo. Berikan tepuk tangan sambutan dari depan layar handphone kita masing-masing. Untuk tim Arachisena dan Bigatron Bravo. Kalau ada yang lihatnya dari layar tancap gimana, Kak? Ya, nggak apa-apa, di depan layar tancap tepuk tangannya, Ibu. Oke, makasih. Nah, di sini Link sudah berusaha untuk dengan cepat dibantu dengan Selena melakukan inisiasi ke arah buff dan akan rotasi nampaknya langsung ke arah mid lane mengadili terwanderer sementara di arah bottom lane. Rave berusaha one-on-one dengan Yami melakukan inisiasi ke arah mana belum ada? Belum ada semuanya, mainnya aman-aman tentang damai-aman dari terarki. Seperti biasanya, mereka akan mulai mengganggu-ganggu area jungle milik Bigatron Bravo. Dan ada sebuah anggur yang boleh ditambah dengan Flameshot. Lami! Satu pemain dari Bigatron berapa, satu poin kill sudah di mereka hamankan. Tapi, mengingat game sebelumnya pula, First Blood selalu diambil oleh Arachisena. Benar banget dan A yang selalu terpink off. Flameshot, Flameshot, judar-judar. Ya, A-nya tidak bisa menangkan apalagi Cecilion kan? Benar banget dan di arah mid lane. Lihat, harus terpink off oleh seorang Granger. Merupakan keuntungan yang bagus sekali untuk Ynats karena dia sudah mendapatkan satu poin di early game ini. Satu untuk satu. Yap, nyaman sekali untuk Ynats di arah mid lane. Tapi, Ynats-nya sudah bisa mengamankan buff pula. Dan kali ini, Arachis, mereka bergerak ke arah bottom lane. Sudah ada Binks melompat-lompat, jadi anak parkur, jadi anak langit. Menang rembok. Dan di situ bagus ya, Binks-nya dia langsung mundur karena kapus di geng. Tapi sekarang kita lihat di sisi top lane race boy. Berusaha untuk mengambil Ynats, tapi Billy di sini namanya terkepuk. Dia susulan oleh Liam. Namun, Liam yang ditumbangkan begitu saja ke Olet. Tidak ada yang berani untuk nge-dive ke arah turat. Tidak ada yang berani untuk nge-dive ke arah turat. Tidak ada yang terkepuk. Dicolek-colek saja sama Billy, tapi belum ada yang terpik off. Nampaknya Billy di sini menjadi offliner yang cukup kuat untuk melawan Tamu. Sedangkan di sisi mid lane, Wainah sepusaha untuk mengersihkan minion saja. Dan masih melakukan farming di arah top lane, menghancurkan Little Wanderer. Disusul dengan Thaumus yang bukan bertemu berdiacaan dari situ Tanya apa kabarnya? Baik-baik semuanya gak? Turtle Resurrecting Soon Tapi ini sih ya Mungkin hanya saling harus-mengaruh sejarah bottomland Di arah midland ini juga udah mulai bergerak Farming-farming sibuk A-nya dan juga Sky Menahan dengan sangat baik dari minion arah midland Sembari menunggu Ynats yang lagi membersihkan minion jungle milik Bigatron Bravo Bener banget untuk gold sekarang masih sangat-sangat berimbang Belum ada perbedaan signifikan Berusaha untuk mempickle salah satu hero tapi masih belum ada yang kena Sedangkan Rafe berusaha meluang ke penalty zone Dari perusahaan sudah dikeluarkan Apakah ada yang tepukup jalan langsung saja Rafe Dengan Dead Zone atas seorang Yami Yami Oh nice job dari Ynats Iya Rafe-nya pun tumbang Bigatron Bravo Kini dengan damage-nya muncul besar ini Sudah di atas kecena Pun bisa dihalau Apalagi kalau practice-nya udah keluar dari A Areanya sangat besar dan ada alaran bong Mengarah-arah liang tak belum Tidak Tidak kenapa-napa Dan Bigatron Bravo mengamankan turtle-nya Disini kita lihat bahwa Binks berusaha untuk bermain dengan sangat hati-hati Belum mendapatkan satu kill pun sementara Bigatron Bravo Dengan formasi 1-3-1 berusaha roaming dengan sangat cepat Dan akan melakukan serangan ke arah Billy kah? Apakah mereka akan langsung menghancurkan outer target yang ada di top lane sementara itu? Rafe berusaha menyusul pergerakan di laporan Bigatron Bravo Dan di step impact Semuanya dikeluarkan bahkan Ini dia Race Boy Neluarin Moltenside Coba untuk menghentikan pergerakannya Tapi gagal Rafe-nya masih bisa selamat Masih bisa kabur Dengan sprint yang dia miliki Nah di arah bottom lane Rupanya Error di Senna bermain Objektif gaming Objektif bimang Jaminya terlalu jauh Abisal error Gak tenang Tempest Oblate juga berhasil dihindari Sky pun hadir Membuat Aracu Senna Gak mau terlalu overcommit Terhadap area bottom lane Bener banget Dan sekarang sudah ada pertukaran Masih satu toret untuk satu toret Masing-masing di satu Di outer turret ya Dan kalau kita lihat Disini di mid lane Sonata dikeluarkan hanya untuk Menakut-takuti saja Tidak ada hero yang tertiklo Yap Belum ada yang kenapa-napa Cuma saling colek-mencolek Takut-menakuti Bener banget Tapi sudah kelihatan juga Di jungle milik Baton Bravo Aracu Senna bergerak Nuju arah top lane Oh Flameshot diarahkan ke arah Wynuts Semua mengincar Wynuts Tapi nampaknya sulit sekali Untuk menggapai Wynuts Yang di cover dua hero Bahkan tiga hero Di arah top lane Mereka terpaksa harus Melakukan rotasi Ke arah yang lain Karena tidak bisa terlalu merama Di arah top lane Sedangkan di sisi mid lane Begitu saja Tarot yang ada di outer Ditumbangkan Tapi masih bisa dipertahankan Karena tidak ada minion lagi Yang bisa membantu Untuk Push Billy Apakah di pick off dengan Inferno yang diberikan oleh Restoran Dan rocket pun Harus dihancurkan oleh Yami Time journey dikeluarkan Hanya untuk menyelamatkan Hero-hero dari Tidak ada yang ter-tick off BK through Bravo What a nice formation Ya baik Kali dari BK through Bravo Dan bahkan Yusena Selain kehilangan tiga Player nya Mereka juga kehilangan Turet di arah mid lane Bahkan Hampir saja Pink Tetap hampir Langsung kabur aja Lumpat Ke kondok Bah area tuh Rest nomor tiga Di area mid lane Luar biasa banget BK through Bravo Pergerakannya yang tadinya Di mid lane Outer tarotnya hampir Dihancurkan Mereka balas Hancurkan langsung Dua tarot sekaligus Di arah mid lane Dan langsung saja Ke arah turtle Kita lihat disini ya Tadi sebenernya Mid lane Outer tarot dari BK through Hampir aja rontok Tapi ternyata Dilakukan serangan balik Dan disini RR Q Senna tidak berhasil menahan Dan Yami pun dari arah top lane Tiba-tiba aja datang Dan langsung menumbangkan Banyak hero dari RR Q Senna Iya Dan Beings mengeluarkan Tempest of Blades nya Tadi gak berani Ke arah lini belakang Bravo Padahal Jadi Sky nya apa ya Terus siapa itu gitu Tipis banget Iya Gak tau dia Gak mau ngambil resiko Dan memilih untuk menggunakan RR Q Senna Untuk tabur saja Tinggal beberapa kali colek Tapi Lia memilih untuk mundur Karena Lia Terlalu ringgi Untuk sendirian Melawan banyak hero ini Benar Udah ada NOD di tangan Jilly Tentu Dari RR Q Senna Dari RR Q Senna Dari dia punya life Itu akan lebih berkurang Yami pun demikian Walaupun udah punya 2 battle Tapi dipikir-pikir lagi Disini kayak RR Q Senna Cukup ketinggalan sih Iya Dari segi gerakannya Bener banget Tapi sebenernya dari tadi Binks kan kayak berusaha Untuk ngincer si Granger ya Tapi gagal terus gitu Sehingga Granger disini Bisa farming dengan cukup kenyang Skornya udah 303 Dengan 5900 Paling tajir Iya Berbeda 1000 dengan Binks disini Tapi di arah misalnya Jika temen-temen mereka Mereka gak mau kasih gratisan Surat yang ada Yes Gak mau ngebiarin RR Q Senna Untuk ngacurin Dengan Senak Jidat Hingga tetes terakhir Hingga tetes terakhir Aku suka Tapi yang gini lagi RR Q Senna Mencoba untuk melakukan sesuatu Nekati kemigian Coba untuk Membersihkan ini Yang ada tapi Pikir dulu bravo Gak membiarkan RR Q Senna Seorang diri Mencoba impact Dikeluarkan terus-terusan Oleh HGM yang mencoba begitu besar Disarung Mencoba untuk mengelamatkan dirinya Batfit pun Dikluarkan Gak ada yang peduli RR Q Senna Sendirian Dini yang dingin Karena kali ini RR Q Senna Mereka menukarkannya Dengan YAMI Yes Di arah top lane Mencoba untuk mendefense Arah top lane Tapi dia sendirian Atau senna RR Q Senna Gitu Fokusnya Karaturat kedua kali ini Di arah top lane Ya bener banget Carmilla Hati-hati itu di mid lane Kamu dikejar-kejar sama Burung dan Granger Bisakah kamu bertahan Dan sudah dapat dikeluarkan oleh Karaliam Dan Liam bisa Begitu saja Luar biasa Why Nuts Bergerakannya begitu cepat Dan langsung ke arah Tartal Tapi hati-hati Binks Bisa begitu saja mendekat Dan nge-retribution Tapi ternyata enggak Hei bisa laro pun enggak Kena Mau Nyuri pun tidak bisa RR Q Senna Dengan adanya Tartal Di sisi Biggaeton Bravo Pasti ngebuat mereka Makin tajir lagi Dan bener aja Sekarang perbedaannya Udah 4.000 Yes Udah 4.000 Dan kill pun juga Udah kalah 4 Dari grafiknya pun kelihatan Kayak Terus-terusan berada di Biggaeton Bravo Walaupun awal-awal RR Q Senna memimpin Dengan sedikit gold Tapi kalau udah masuk yang menit Seperti ini Lihat merah semua grafiknya Bener banget Dan disini sisi top lane Hati-hati Terisla Bisa begitu saja Kalau dikepung di arah atas ya Untungnya tidak Di sini Tim Biggaeton Bravo Masih berusaha Untuk mendekat Di arah ke Lord lane aja Karena Lord disini Bahaya ya Sudah Sekitar lebih dari 1 menit lagi Bakal spawn Iya Tapi di arah top lane Akan ke Bertemu refnya Lagi dan lagi Gak gap Oleh raceboy Yang lagi berada di semak Semak Revenya diusir Dipukul mundur Oleh raceboy Di arah top lane Wow Masih bisa bertahan Belum ada yang terpikok Tapi harus hati-hati Disini Di mid lane Taret outer Masih bisa dipertahankan Dengan baik Oleh Biggaeton Bravo Walaupun tinggal 1 kali Colek aja Tapi Biggaeton Bravo Gak akan mau ngasih Begitu saja dengan Liam pun Ditarik oleh Leverstein Binks Masih bisa kabur Gak mempikup siapapun Nampaknya agak kebingungan Sedangkan Billy Disini dalam kondisi bahaya Dikejar-kejar oleh Yami Namun masih bisa Menyelamatkan diri Iya Sebenarnya ke Ijek Karaturat Lalu dia begitu sekarat Dan mencoba untuk ngelakuin Seperti itu Dari arah kesan dari top lane Dari bottom lane Tapi selalu dimirroring Oleh Biggaeton dan Bravo Ini bakal menjadi masalah terjadi Tentunya Silpana udah punya Winter Tranquion juga Bener banget Dan disini Naiko top lane juga Sudah dirialkan oleh Sufana Untuk Meng-contersor Inferno dari Inferno Kamu siapakah yang terpink Bilih Baru aja di gosipin Tapi disini ada penalti Untuk arah raceboy Tiga Lawan satu Raceboy coba untuk bertahan Walau pun ada Inferno Tapi tidak bisa Untuk tenang Damage sebesar itu Di sisi life Gator Bravonya Fokus terhadap bottom lane Turret Langsung dibombardir Semuanya fokus Fokus Dan men-takedown Satu ini Dimitator Turret Wow RACE Batface dikeluarkan oleh A1 Dua hiru Satu Minion Satu Minion aja Ini Komit langsung Didorong Dari Satapult yang ada Liam begitu baiknya Tapi sayangnya Kali ini Liam harus Tumpang tersebut Billy dan Binx Dua orang aja Dan off line shotnya Nggak punya Ya, Mia bisa bisa bertahan Tepes Oh, Tentang Kabur-kabur Tidak bisa kemana-mana Biggetron Bravo Kini terbuka banget Karena nggak ada Minion Nggak mungkin mereka bisa Nge-end game ini Lalu Lord pun menjadi Sesaran selanjutnya Bagi Biggetron Bravo Bener banget Dan tadi agak mengherankan Kenapakah seorang Why not? Dia hanya kabur ke arah luar Dan menyerahkan diri Begitu saja Tanpa ada serangan tadi Pada saat di sisi inhibitor Dia langsung ke arah luar Tapi nggak ada buff juga Nggak bisa melakukan serangan Jadi cuman kabur lalu menyerahkan diri Gitu Why not? Bings Oh iya, Bings Bangs, Bings, Bings Tadi kan why not Kamu kepikirin why not terus sih Soalnya tadi dia yang pakai itu nih Oh my God Kamu harus punya mohon dong Nggak ada goles Iya, I'm so sorry Setelah adanya Lord Di arah bottom lane Degitron Bravo Akan melakukan push Di sisi lain Di arah top lane nya Udah dihancurkan Bottom lane nya Lord nya lagi jalan Tapi Di arah kisah yang enam Mereka akan bertahan di base lane mereka Wah luar biasa Semangat permainan yang sangat aktif Degitron Bravo Yang akan menghancurkan ini Di depan dari sisi top lane Dan langsung saja Silvana ditumbangkan Oleh Carmilla Dan akan langsung ada flame boost ke arah Inhibitor Tart Dari arah base Untuk RRQ Senna Dan ditumbangkan Arah lane Dilempar dengan ejector Dan Lord sudah masuk dari Arah bottom lane Goodbye See you next time Luar biasa tepukan kebahagiaan Untuk Degitron Bravo Dan kita juga bisa tepuk tangan Di rumah masing-masing Di rumah masing-masing Iya Yang ada di kafe juga gak apa-apa Di kafe Dimana pun kalian berada Jangan lupa tepuk tangan kalian Asal hapenya gak jatoh Iya Dilepas tuh tepuk tangan Terpuk tangan Terpuk tangan